PEMBICARA 1 Sampai keluar akan menjadi gosip Dan akan tersebar Dan banyak orang yang tidak mengerti masalahnya Akan ikut komentar dan itu banyak terjadi Banyak terjadi Ada Ustaz di komentari Itu Ustaz itu istrinya kok gini-gini Apa Ustaz itu pintar cerama istrinya gak dia nasihati Dia gak tau apakah istrinya nasihat Ustaznya sudah nasihati atau tidak Jangan langsung apa? Ada Ustaz anaknya nakal Ustaz itu pintar cerama anaknya kepala batu Mungkin sudah dia nasihati Ternyata memang anaknya kepala batu Ternyata Ustaz dulu waktu kecil juga kepala batu Maksud saya Tidak ada kelaziman Itu antara Kecuali kalau Anda lihat Ustaznya menyenyikan anaknya Baru Anda boleh protes Tapi kalau Anda gak tau bagaimana di rumah Ustaznya Kemudian tahu-tahu anaknya nakal Gak tau mungkin nakal karena pergaulan dan macam-macamnya Ustaznya sudah berusaha Nabi Nuh saja Anaknya ada yang kafir Nabi Nuh saja istrinya apa? Kafir Itu urusan Ustaz tersebut dengan Allah SWT Tapi maksud saya Kalau sudah berita tersebut keluar dari skup keluarga Banyak yang tidak mengerti kejadian yang sungguhnya Sehingga komentar macam-macam Dan apalagi orang itu suka apa? Komentar Apalagi ibu-ibu suka apa? Komentar Kenapa tidak dinasihati? Mungkin sudah dinasihati Ente tidak tahu Masih nasih bilang-bilang sama ente Saya sudah nasihati ini Sudah nasihati kan? Enggak Ya Oleh karenanya Nasihat kepada orang tua Atau mertua Jangan cerita sama orang lain Kalau ada masalah Kalau bisa Kalau pun cerita sama orang lain Pilih orang tersebut Contohnya orang tersebut amanah Mulutnya tidak ember Cerita sana sini Kalau mulutnya ember Hati-hati Lama-lama jadi ember Kemudian lama-lama jadi sumur Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton